Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali menemani Anda dan setelah satu minggu kita tidak bisa upload video karena memang cuaca yang kurang bersahabat dan juga alhamdulillah kesempatan lainnya kita sudah bisa kembali upload video saat ini kita akan review sebuah tanaman jagung tentunya simak terus jalan-jalan kami di Jatimulai TV, warna informasi dan budaya baik sahabat ini dimanapun Anda berada hari ini kita kembali mereview sebuah tanaman jagung nah ini ya walaupun toh pendek tapi juga terlihat sangat sempurna sekali karena saat ini mungkin juga terkendala cuaca ya karena juga musim berubahan ini dimulai musim pengjan untuk sahabat dani semuanya tentunya kita ini berada di kawasan Kepung Pare Kediri untuk menyampaikan kepada para sahabat dani semuanya dan inilah jagung ya ini biasanya teman-teman kalau melihatannya seperti ini yang jelas juga bisa ngelert bisa ngelert ya bisa ngelert ya itu tanaman basing ya mahal besar sekali dan mungkin ini kalau udah mau di jantan ya sudah pelat ini ya mungkin dituakan atau di panen kering nantinya karena ini kalau kita jantan ya jalan gak mungkin tapi awan kebaiknya kita meriksa dulu layakkah untuk bikin jantan oke sahabat ini nah ini ya ini udah keras keras jadi ini udah tidak masuk untuk dibikin jagung muda ya ini sendiri dituakan tapi ini hasilnya sangat sangat sempurna sekali ini rata-rata jagungnya besar segini ya rata-rata besar jadi kemungkinan dalam tempo dekat ini akan melakukan pemanenan ya kurang lebih sekitar 3 minggu ya ini udah bisa dipanen saya patahin semuanya dimanapun Anda berada kemarin juga ada yang sempat bertanya gimana sih bang agar tanaman jagung saya bisa berbuah dua yang besar-besar dan saya sarankan Anda untuk menanam biji jagung jenis pioner ya atau jenis bisi yang tonggol 2 nah ini sahabat perawatannya sangat simpel dapat anda lihat sendiri rumputnya rumputnya sangat lebat ini ya rumput sangat lebat tapi tidak mempengaruhi dari pertumbuhan jagung tersebut tidak mempengaruhi dari tumbuhan jagung tersebut ini terlihat sangat sempurna sekali dan ini kalau boleh dibilang nanti dalam pemanenan ini merata ya kalau kita ambil 5 biji aja 5 biji kalau kita bikin 1 kilo ini ya 1 kilo kalau udah kering ini ya dan jika dapat dilihat sendiri ini hasilnya sudah sangat luar biasa sekali ini bisa penuh saya penuh 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 ya karena kita sendirilah bawa teman untuk kamera jadi kamera kita pegang tangan ini misalnya nah ini ya ini full nah full sampai atas nah ini kita mereview lebih dekat lagi nah ini ini full saya nah ini full sampai atas buahnya jadi yang penting untuk sahabat tani semuanya sebelum menanam dikelola dulu tanahnya dikasih pupuk kandang apa-apa gitu ya agar nanti bisa tubuh sempurna juga bisa tubuh yang lebat dan ini ada bocoran bagi bar sahabat tani semuanya yang ingin menghemat pupuk kimia ini pupuk kimia kita tidak menyebutkan salah satu produk karena tidak etis oke kalau anda ingin menghemat pupuk kimia ini terima kasih anda sudah menonton video kami semoga jadi kami bisa bermanfaat bagi para sahabat tani semuanya dan juga jangan lupa yang baru merapat di channel kami bantu share komen dan subscribe agar anda senantiasa mendapatkan video terbaru dari kami selamat menikmati